Yo what up, selamat datang di channel Opini Bola ID Sebelum gue mulai pembahasan tentang Bang Jago Inter ini Alangkah baiknya lo bantu subscribe dan nyalain notifikasi guys Biar gue lebih semangat ya gak bikin konten tentang hal unik dalam sepak bola Tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut ulasannya Lo pernah penasaran gak sih kenapa Vidal rambutnya kayak gini? Hmm, pinggirnya botak, tengahnya jagrik ala Ultraman, kenapa ya? Setelah gue riset tipis-tipis, ternyata ada dua alasan yang membuat om-om umur 33 tahun ini Berambut nyentrik ala preman pasar atau musisi metal rock ala-ala guys Ini dua alasannya Pertama karena terinspirasi dari idolanya Jadi siapa idolanya? Bawang Pamungkas, Ahmad Dhani, atau Uyakuya Ternyata bukan semuanya, idolnya adalah Christian Zige Siapa nih orang? Kang Pukule, atau Panita Kurban? Oh ternyata bukan Dia adalah pemain berkembangsaan Jerman kelahiran 1972 yang pernah membela banyak klub papan atas Seperti Bayern München, Liverpool, dan AC Milan Eh, Milan emang papan atas ya? Dinerakan Usut punya usut, om Zige mainnya sangar banget guys Alias bola-bola lewat kaki jangan Sampai membuat dirinya harus cedera engkel dan memutuskan pensiun dini di usia 33 tahun Fidel pun berucap kalau dirinya ingin bermain seperti itu Menikam lawan, jagal, cekik, smackdown Beberapa orang sudah pernah menjadi korbannya Mulai dari Joshua, Kimmich, om Ronald, sampai mas-mas pelontos berbaju kuning ini Lalu yang kedua karena pengen kelihatan serem Bukan setan doang yang pengen kelihatan serem Tapi pemain berkebangsaan Chile ini juga ingin tampil serem biar lawannya ketakutan Walhasil pada gelaran Piala Dunia U20 Pemain yang berpostur 1,8 meter ini tampil dengan gaya mohawk andalannya guys Terakhir, om Fidel nimpalin soal gaya rambutnya Ia berujar, gaya rambut seperti ini terlihat agresif dan membuat para lawan ketakutan Saya ingin melakukan hal-hal seperti itu dan membuat kepribadian saya sendiri Gimana menurut lo? Fidel kelihatan serem gak? Tulis di kolom komen ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Mau rekost video? Tulis aja di kolom komen